Oke, kalau melihat tayangan tadi nampaknya ketiga Cawapres juga sudah sangat siap untuk menghadapi debat secara proporsional penduh dan juga kemudian masyarakat kalau kita lihat juga nampaknya menginginkan hal yang sama untuk bisa melihat isi pikiran dari setiap Cawapres tersebut. Akankah kemudian KPU berubah aturan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU kemarin Bang Ruli? Mungkin tidak? Ya, kita lihat aja perkembangannya ya karena kan ini masih belum final tetapi sekali lagi saya hanya menilai dari aspek hukumnya aspek juridisnya bahwa aturan pemilu itu harus demokratis, itu harus. Nah hari ini diwujudkan dengan menyerap berbagai apa namanya pendapat-pendapat para pihak itu sudah dilaksanakan oleh KPU dengan mengedepankan prinsip kemandirian, keterbukaan, prinsip adil, proporsional, dan efektif dan efisien. Nah kita hargai bahwa KPU sudah melaksanakan tugas itu secara profesional dan tentunya semua tahapan pemilu, ya hari ini bicara tahapan kampanye, itu juga KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi ya semua sangat terbuka sekali, transparan dan kita lihat perkembangannya yang akan diputuskan oleh KPU. Saya kira debat Capres-Cawapres ini yang menjadi fundamental adalah materi pasangan calon itu yang akan momentum yang paling baik secara demokrasi adalah memperlihatkan kepada publik. Sejarah aturan hukum tidak harus paslon dong Bang, satu-satu gak apa-apa kan? Ya paslon itu ya definisi paslonnya satu kesatuan, itu definisi paslon. Jadi kalau kita di makamah konstitusi melihat pasangan calon kepala daerah hanya satu, si kepala daerahnya aja gubernur, gupati, wali kota tanpa pasangan itu pasti akan ditolak. Karena tidak menulis syarat formil. Pasangan itu ya satu kesatuan termasuk presiden dan wakil presiden itu pasangan calon. Jadi artinya definisinya ya sama. Meskipun sudah dijabarkan tiga kali debat Capres, dua kali debat Capres. Ya itu kan teknisnya aja. Bang Habibur Roman ingin dibacakan tadi? Ya jadi pasal 50 ayat 2 PKPU 15 tahun 2023 jelas ya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Khusus untuk format rincian ya. Lima kali dapat dilakukan perubahan oleh Capri setelah berkoordinasi dengan DPR. Nah itu sebetulnya yang nomenklatur yang paling pas begitu. DPR itu kan ya paslon-paslon juga. Tapi yang di atau di PKPU itu adalah di DPR, di komisi 2. Itu kan kita ada semua di sana. Paslon 1 ada, paslon 2 ada, paslon 3 ada. Jadi de facto kan kita lihat juga KPU kan belum menetapkan tatib debat ini. Rincian apa yang berubah daripada ketentuan di situ. Belum. Masih besok lagi rapat bisa disampaikan gitu loh. Jadi saya pikir gak ada masalah kita tunggu ya. Agar tidak ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan. Ya sebagaimana diatur di PKPU ini. Tapi Bang Habibur Roman dari banyak topik yang dilempar kira-kira Gibran yang paling menguasai di mana? Di debat keempat dan kelima itu. Yang paling menguasai. Kalau saya melihat sebagai pemimpin kan semua harus dikuasai. Hukum harus dikuasai. Itu penting sekali. Penguatan HAM tentu penting. Penguatan demokrasi penting. Pemerintahan harus itu sangat penting. Pemberantasan korupsi itu sangat penting. Gak pilih-pilih. Gibran istilahnya lu jual gue belilah gitu loh. Apa lu beli gue ada. Lu jual gue beli kalau dari pasangan 02. Kalau dari pasangan 03 seperti apa Bang? Apanya yang seperti apa? Mengharapi berbagai tema yang akan dibahas nanti. Ada lima kali. Saya kira disinilah makanya kan sejak awal saya bilang. Yang dirugikan dengan berbagai kegaduhan soal debat ini adalah Mas Gibran. Ya karena kan akhirnya ada framing. Ada tuduhan seolah-olah dia tidak siap. Padahal pernyataan beliau berkali-kali bilang siap. Ya dan saya tidak meragukan itu. Karena saya masih senior dia tuh di partai. Ya bahwa dia siap dan saya yakin. Apalagi di hal-hal menyangkut katakanlah ekonomi kreatif, IT gitu. Dia kan pasti sudah sangat menguasai turism gitu ya. Pengelolaan APBD ya anggaran misalnya gitu. Soal-soal lain saya kira dia bisa belajar dengan cepat. Apalagi dia tidak mengambil cuti kampanye. Artinya banyak waktu yang bisa dia gunakan untuk latihan, mendalami, dan mengeksplor berbagai gagasan dan sebagainya. Itulah untungnya karena gak cuti kan. Jadi jangan mengandiri sistemat Gibran lah. Makanya ini adalah warning yang harusnya sangat keras kepada KPU. Saat ini ya situasi menjelang pemilu ini sangat panas. Banyak kecurigaan publik sejak terjadinya putusan MK. Ini sudah menimbulkan kegaduhan dan kecemasan di masyarakat. Lalu kita lihat lagi bagaimana instrumen kekuasaan melakukan intimidasi di mana-mana. Bagaimana mereka turun ke bawah mempengaruhi, mengorganisir, memobilisasi. Belum lagi pejabat kepala daerah. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Provinsi Bali. Ini kita dengar informasi dari lapangan. Bagaimana mereka bekerja bukan sebagai pejabat kepala daerah, tapi sebagai pejabat tim sukses. Ini akan menyumbang pada ledakan yang kita semua tidak akan mau. Jadi pada kesempatan ini KPU jangan menambah, itu tadi saya sebut. KPU jangan menambah bensin ke bara api. Resikonya terlalu besar buat bangsa ini. Mari buat periode terakhir, masa-masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini yang begitu banyak menghasilkan hal-hal yang penting bagi bangsa ini tidak dinondai oleh pemilu yang curang. Tidak dinodai oleh penggunaan kekuasaan di luar sumpah janji para penyelenggara negara. Ini yang kita inginkan sih, kita ingin nama Pak Jokowi itu baik sepanjang masa. Jangan justru dilusak oleh para petualang-petualang jabatan di bawah yang pengen mungkin tenar berharap gitu ya. Lalu mereka menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Ini bahayanya ongkos sosialnya, ongkos politiknya tidak ada. Menanggung. Jadi warning kepada KPU. Soal Cawapres 03 bang belum terjawab bang? Kemampuan yang paling mumpuni dari Cawapres 03. Pak Mahfud bagaimana? Kalau Pak Cawapres 03, Pak Mahfud itu saya kira orang yang paripurna. Sebagai seorang aktivis, organisasi mahasiswa sudah dibekali dengan kemampuan debat, logika berpikir, critical thinking. Beliau pernah berpengalaman sebagai pejabat di tiga cabang kekuasaan. Dia pernah menjadi hakim ketua makam konstitusi, dia pernah jadi menteri, dia juga menteri dan anggota DPR, lagi selatih. Menteri pertahanan pernah, kemudian menteri koordinator hukum dan HAM. Beliau juga guru besar hukum tata negara. Tetapi apakah dia mungkin lebih baik dari Gibran? Kita enggak tahu. Nanti pada debat kita lihat, biar rakyat membuka, terbuka matanya gitu loh. Bagian mana yang menjadi kekuatan Mas Gibran, bagian mana yang menjadi kekuatan Pak Mahfud, bagian mana yang menjadi kekuatan Cak Imin. Itulah pentingnya debat ini diselenggarakan tanpa intres-intres busuk di belakangnya. Karena apa? Karena saya kira yang akan rugi para calon ini. Karena semua cawapres itu juga berkepentingan dilihat oleh masyarakat pemilih, terutama yang menjadi targetnya, bahwa dia memang orang yang layak. Jadi justru dengan mengebiri harus ada calon presiden di sana, nanti lebih banyak ngomong calon presidennya. Ini kan menurut saya utak hati gatu. Yang hanya akan bikin gaduh gitu loh. Jadi karena tidak mungkin lagi tadi, seperti disampaikan Bung Habibur Rahman, tidak mungkin PKPU itu diundak, diubah, meminta persetujuan DPR. DPR sudah reses. Sementara debat akan dilakukan seminggu lagi. Jadi jangan aneh-aneh. Tadi benar yang dibilang Bung Sofian. KPU jalankan, jangan tambah kesemerautan yang sedang terjadi dalam situasi politik menjelang pemilu ini. Demokrasi itu kekuasaan diatur hukum. Bukan kekuasaan mengatur hukum. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau misalnya untuk pendaftaran menjadi cawapres, undang-undang pemilu dirubah oleh MK. Kemudian tiba-tiba mau debat, masa mau per KPU-nya dirubah juga? Bisa dibayangkan enggak? Bahwa kalau itu terjadi, maka ini saya kira dagelan politik, dagelan demokrasi kita. Jadi bahwa ini memang bukan negara demokrasi, ini negara kekuasaan. Kalau tidak suka, sudah saja dirubah. Kan kita ini hukum itu tidak surut ke belakang, tidak berlaku surut. Jadi saya kira, disini saya sepakat. Saya kira kita semua punya kedewasan berdemokrasi yang sama. Ayo ikuti aturan, pakai saja yang ada, kecuali sebelumnya, sebelumnya sudah dirubah gitu. Sebelum ada siapa cawapres-cawapresnya, monggo kalau mau diperbaiki. Tapi sekarang mau jalan, mau debat, loh kok mau diatur-atur, mau diperbaiki. Jadi publik ini logikanya main. Publik ini bukan orang bodoh. Kita ini cerdas, kecuali kita ada yang merasa bahwa secara rakyat ini sebetulnya bodoh, kita bisa memperbodoh itu. Sangat disayangkan. Saya kira, kita tentu sangat berharap. Ada mahasiswa di sini, melihat bahwa kalau ada yang tidak jelas, ada yang kemungkinan anomali saatnya kita lawan. Saya kira, ketika pengambilan nomor urut, Pak Anies sudah memberikan kesempatan kepada Gus Muahimin, untuk memberikan kesempatan, beliau memberikan sambutan. Dan sangat luar biasa, saya kira. Dan kita melihat bagaimana rekam jejak beliau sebagai menteri, sebagai anggota dewan, juga sudah teruji. Saya yakin insya Allah, 148 halaman visi, misi, program kerja Anies Muahimin akan dibedah melalui lima kali debat ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita berharap, kita aminkan. Semoga beliau insya Allah yang terpilih. Amin. Singkat saja Pak Ginting. Amin. Konklusi. Iya. Jadi, debat politik ini bagian dari pendidikan politik. Ini kesempatan bagi masyarakat pemilih untuk mencari pemimpin yang dipilihnya. Betul bahwa dalam debat politik ini mungkin tidak akan banyak mengubah peta. Hanya sekitar 30-40 persen masyarakat yang cenderung akan memperhatikan debat politik itu. Sementara 60 persen masyarakat tidak begitu peduli. Nah, karena itu tugas kita orang-orang yang terdidik untuk memberitahu masyarakat bahwa inilah kesempatan kesempatan bahwa ini adalah fakta menarik agar calon pemimpin bisa menjelaskan bukan hanya visi-misinya tapi mau dibawa kemana Indonesia. Dengan apa yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Jadi inilah kesempatan dan sebaiknya rakyat yang membutuhkan seharusnya diberikan peran untuk bertanya. Inilah kesempatan moderator untuk bisa mewakili dalam debat politik ini. Kita tunggu bersama debat Capres-Cawapres yang segera berlangsung Harusnya menarik. Satuan Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!